Selamat siang, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Kita akan mulai sesi ini. Seharusnya sesi terakhir adalah pertemuan ke-13. Tapi sekarang menjadi pertemuan ke-14. Karena ada peraturan baru. Jadi saya minta yang sudah hadir, tolong di-onkan kameranya. Supaya saya bisa melihat wajah seterus-seterus kalian. Silahkan, Hendra, Vera, tolong di-onkan. Albert, Edward, Vera, Lafiana. Kalau di-onkan jangan di-offkan lagi. Jadi Vera, tolong di-onkan terus. Tanya Ulrika, Natasya Richard, Hendra. Nikolas Evan Tatang. Terima kasih bagi yang sudah meng-onkan. Jimmy Chandra belum. Natasya juga belum. Sebelum saya teruskan, saya sudah bagikan kemarin, hari minggu, soal UAS MPI. Itu sudah saya serahkan kepada ketua kelas. Iyalah, Sudara Kelvin. Sudara Kelvin ada, ketua kelas? Kelvin? Kelvin tidak hadir. Sudara sudah terima semuanya? Tania, Albert. Sudah terima belum? Soal UAS. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Hendra, sudah. Sudah. Hendra, sudah. Sudah, Pak. Terus, Chelsea, Octavia sudah juga. Halo, Chelsea. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Semua sudah ya. Jadi, tidak ada yang belum terima. Ini Kelvinnya kemana nih? Tidak hadir. Kelvin sudah terima soalnya. Kan sudah saya kasih ke BA. Iya, sudah ya. Artinya itu pertanyaannya. Semua teman-teman sekelas itu sudah dapat soal-soal itu. Sudah, Pak. Dan artinya segera bisa dibikin soalnya. Terutama mengenai REC-EP itu. Regional, artinya, Regional Comprehensive Economic Partnership. Kerjasama ekonomi regional yang besar sekali. Merupakan suatu kesatuan ekonomi, kerjasama ekonomi yang sangat besar. Dengan nilai antara 26 sampai 27 triliun dolar. Ada 10 negara ASEAN dan 5 negara non-ASEAN. Jepang, RRT, terus juga kemudian juga di situ ada Korea, kemudian ada Australia, dan ada New Zealand. Jadi besar sekali itu. Semua, supaya membuat dalam bentuk hard copy, tulis tangan, di atas kertas bergaris double folio. Jadi tulis tangan, itu dikirim, saya kira kepada Andrian. Ada Andrian di sini? Betul, Andrian? Karena Kelvin di Palembang, ya? Jadi Kelvin tidak bisa menjadi alamat yang menampung UAS tadi, tapi harus dialihkan karena harus di Jakarta. Jadi nanti dialihkan kepada Andrian, benar Andrian. Andrian ada di sini? Hadir, Pak, ada. Mana Andrian? Andrian, mana Andrian? Ada, Pak. Saya belum lihat wajahnya Andrian, belum kelihatan. Mana wajahnya Andrian? Tidak ada yang melihat tadi, sih. Belum, belum kelihatan. Nah, ini baru kelihatan Andrian. Andrian itu akan menampung semua hard copy dari soal UAS, jawaban UAS. Ya, itu berarti dalam bentuk double folio bergaris. Nanti tanggal 16 Desember, hari Rabu, semua jawaban itu hard copy tadi sudah harus ada di tangan Andrian. Andrian tinggalnya di wilayah mana? Jakarta mana? Jakarta Barat, Pak. Jakarta Barat. Nah, jangan lupa, semua hard copy yang Andrian terima, dibuat catatan dalam buku kecil. Misalnya, datang jawaban UAS dari Richard, ditulis dalam buku itu. Datang dari Calvin, dari Albert, Nicholas Ivan Tatang, semuanya ditulis ya. Albert, Andrian harus punya satu buku kecil, catatan. Buku tulis tidak apa-apa. Tujuannya apa? Jadi, Andrian punya bukti bahwa memang sudah sampai hard copy itu ke tangan Andrian. Itu Andrian simpan. Kadang-kadang ada yang klaim, wah saya sudah kirim. Ternyata tidak sampai. Jadi, Andrian punya bukti, tidak ada kok di buku saya, tidak ada. Jadi, jangan main saling. Artinya nanti jadi repot. Di buku Andrian harus tercatat siapa yang sudah kirim. Ada lagi? Oke, terima kasih banyak. Sekarang kita lihat kontennya hari ini. Jadi, sekarang kuliah ini 14 kali pertemuan. Jadi, tidak lagi 13 seperti di dalam rencana pembelajaran semester itu. Dulu adalah 7 kali pertemuan, terus UTS. Terus setelah UTS, 6 kali pertemuan UHS. Sekarang tidak begitu. Karena 7 kali UTS, 7 kali lagi UHS. Itu baru dikirimkan di tengah-tengah perjalanan kita. Ya, jadi saya agak repot juga ketika itu. Sekarang kita melihat global promotion. E-commerce and personal selling. Kalau kita ingat mengenai global advertising, sebenarnya sama dengan advertising di tingkat domestik. tidak mesti hanya di tingkat global atau di tingkat internasional. Jadi, pada hakikatnya ada dua segi. Pada global advertising itu ada segi supply, ada segi demand. Apa itu segi supply dalam global advertising? Pertama-tama, katakanlah ketika Coca-Cola perlu beriklan, katakanlah untuk pasar di Tiongkok, di Eropa, kemudian juga di tempat-tempat lain, di Hong Kong, di Indonesia. Nah, Coca-Cola iklannya, selalu di handle oleh McCann Erickson. Ya, McCann Erickson. Di mana-mana itu. McCann Erickson itu punya kantor. Di Indonesia ada kantor McCann Erickson. Di Hong Kong juga dulu ada kantor McCann Erickson. Ya, waktu itu mereka kerjasama dengan Biro Iklan Hong Kong, yaitu Ling. Jadi digabung Ling-McCann. Selalu Coca-Cola pasar iklan harus dilakukan oleh advertising agency yang namanya McCann Erickson itu. Jadi dari segi pasar suplai, pasar suplai dari global advertising, McCann Erickson adalah suppliernya, pemasoknya. Mereka pemasok untuk Coca-Cola. Nah, kalau Coca-Cola itu dari segi demand. Coca-Cola yang membutuhkan sebuah kantor advertising untuk mensupport kegiatan-kegiatan global advertising dari Coca-Cola di seluruh dunia. Yaitu disuplai oleh siapa, pemasoknya siapa, yaitu McCann Erickson. Jadi kalau Coca-Cola buka kantor di Indonesia, di Jakarta, kemudian mau beriklan di TV mengenai Coca-Cola, dulu pabriknya dekat Cineri, sekarang udah pindah. Saya kira dekat daerah Kerawang, kurang lebih di situ. Karena Coca-Cola juga harus memperhitungkan faktor kualitas air. Karena kalau kita bicara soft drink seperti Coca-Cola, soda seperti Coca-Cola, itu jangan lupa, 99% isinya adalah air. 1% itu essence-nya itu. Jadi Coca-Cola fabrik hanya membuat essence-nya saja. Sedangkan bottling-nya bisa oleh orang lain. Di Jakarta, bottling untuk Coca-Cola bukan sampai sekali memenang dari Coca-Cola. Saya kira di sini ada Mitsui yang ikut. Juga di tempat-tempat lain. Coca-Cola tidak begitu pusing. Kalau pembotolan, bottling plant-nya. Tapi kalau essence-nya, intinya biang Coca-Cola, yes. Mereka penulis sekali. Kenapa begitu? Karena di situ adalah resep dari Coca-Cola. Essence-nya itu, krim karamelnya berapa, terus juga warna dan sebagainya. Itu diaduk menjadi satu resep, dan itu tidak boleh diketahui oleh orang-orang yang bukan orang Coca-Cola. sehingga pada suatu saat ketika tahun 1972-73 itu kalau mau masuk ke Indonesia, bukan untuk bottling. Bottling dia tidak peduli, karena itu 90 persen air. Tapi essence-nya itu, biangnya itu. Nah, dia mau invest 250 ribu rupiah. Ketika itu presidennya Suharto. Presiden Suharto punya aturan. Kalau investasi asing di bawah 1 juta, mesti bersama-sama dengan perusahaan Indonesia. Join. Tidak bisa straight. Nah, oleh Coca-Cola hanya masuk uang 220 ribu, nah dia mesti cari partner. Karena dia investasi di bawah 1 juta. Coca-Cola tidak mau. Tidak mau. Kenapa? Karena kalau ada partner, tentu partnernya harus dikasih tahu ingredients-nya apa, bahan bakunya apa. Nah, Coca-Cola baga resep ini adalah keunggulan kompetitif dari Coca-Cola. Yang orang luar tidak boleh tahu. Jadi kalau masuk partner, tentu dia harus terbuka. Nah, Coca-Cola tidak mau. Terus, kalau investasi 1 juta, terlalu tinggi. 1 juta dolar. Artinya overinvest. Buang cukup 250 ribu, kok saya bisa investasi 1 juta? Jadi terjadi deadlock. Terjadi deadlock. Ada suatu impasse, rundingan antara Coca-Cola, manajemen puncaknya dari luar negeri, dengan ketua BKPM, ketika itu Prof. Dr. Daris Mbarli Halim. dari UI. Jadi tidak bisa. Nah, buat Prof. Dr. Barli Halim, ketua BKPM, Coca-Cola adalah perusahaan yang sangat presidius, terkenal. Kalau Coca-Cola masuk ke Indonesia, wajah Indonesia terang. kincelong. Wah, Coca-Cola ada di Indonesia. Jadi, Prof. Dr. Barli Halim ini pusing kepala ini. Bagaimana caranya? Supaya Pak Harto bisa setuju, juga tidak hilang muka Pak Harto. Karena itu Pak Harto yang jadi presiden, dan Pak Harto sudah gariskan. harus 1 juta paling sedikit, baru bisa sendirian. Kalau di bawah 1 juta, investasi 1 juta dolar, harus ikut serta partner lokal. Nah, akhirnya Barli Halim mencari formula yang baik, dia menghadap Presiden Suwarto, Nah, dia kasih tahu begini, Pak, ini Coca-Cola memang hanya 250 ribu. Jadi, di bawah 1 juta yang Bapak tentukan. Cuma, kalau Coca-Cola ini bisa ada pabriknya, ingredientsnya, nanti Coca-Cola bisa menjual itu kepada botering plant. Artinya pembotolan. Nah, pada perusahaan pembotolan, siapa saja kalau interested bisa masuk. Ya, tidak perlu Coca-Cola ikut di situ. Jadi, nanti botering plant-nya bisa dibikin di Sumatera Utara, selain di Jakarta. Nanti di Jawa Barat, di Jawa Tengah dengan Ungaran, di Jawa Timur, di Bali, di Menado. Nah, botering plant-botering plant itu nanti bisa menyerap tenaga kerja setempat. Dengan demikian, Indonesia bisa memberikan lapangan pekerjaan baru, karena Coca-Cola kita kasih izin. Walaupun cuma Rp220.000. Itu jaga muka, face-saving Barri Halim kepada Suwarto. Suwarto cernik, dia pintar. Dia tahu. Sebenarnya Barri Halim pengen Coca-Cola masuk. Cuma, karena ada hambatan, yaitu policy dari Suwarto, dan Barri Halim, setiap orang juga waktu itu di Indonesia takut bukan main kepada Suwarto, enggak ada yang enggak takut. Jadi akhirnya Barri Halim cari jalan kompromi. Nah, Suwarto ada suatu, artinya jalan keluar tanpa hilang muka. Nah, kok Rp250.000 dikasih. Kan katanya harus Rp1 juta dolar. Rp250.000 diizinkan. Tapi ada face-saving formulanya, itu nanti didirikan botoling-botoling plan itu. Akhirnya disetujuin. Nah, yang pertama kali bukan Cidire, tapi dekat Cilangkap. Nah, disitu berdiri pabrik essence dari Coca-Cola. Nah, sekarang mereka pindah ke arah Kerawang, karena memang kualitas air, intrusi air laut sudah mulai masuk. Termasuk ke Cilangkap, merembes dari tanah. Makanya Aqua pada pindah ke, ya artinya di Sukabumi, Cidahu, dan belum pindah lagi. Sekarang dekat Lido, karena kualitas air itu nanti mempengaruhi, artinya pabrik minuman botolan itu. Ini yang terjadi. Jadi, saya ulangin, ada segi supply side, ada segi demand side. Supply side-nya adalah, artinya pemasoknya tersedia, yaitu Bucket & Eriksen, demand side-nya yang membutuhkan advertising agency global itu juga ada, yaitu Coca-Cola. Ini yang terjadi. Kalau ada pertajaan, silakan. Terutama mengenai segi supply side dan demand side, dari segi supply, dari segi demand, dari global advertising. Itu saja yang penting lainnya hampir sama dengan misalnya domestic advertising. kalau ada, silakan. Saya kasih waktu, dua menit, saya tunggu. Oke, enggak ada. Kita lihat sekarang global series promotion. Sebenarnya, kalau kita bicara advertising dan promotion, itu sekarang menjadi integrated marketing communication. artinya apa itu? Jadi, suatu marketing communication yang terintegrasi. Apa artinya terintegrasi? Disatukan. Tidak terpisah-pisah. sebab kalau advertising campaign ini, promotion campaign ini dipisah-pisah, nanti seringkali membuat konsumen bingung. Contohnya, advertising kita mengatakan produk ini biru. Nanti sales promotion girls mengatakan, bahwa produk kita bukannya biru, tapi merah. Nah, ini menjadi membingungkan buat customers. Artinya buat pengguna barang. Biru atau merah? Nah, ini terjadi kalau jalan sendiri-sendiri. Nah, makanya sekarang ini disebut integrated marketing communication. Terdiri di advertising, sales promotion, direct marketing, e-commerce, personal selling. Nah, ini mahal. Terus terang mahal. Advertising saja merupakan satu media yang mahal. Sekarang ini, kalau saudara-saudara misalnya memasang iklan di TV, pada jam-jam prime time, jam 7 sampai jam 10 misalnya, nanti one shot itu kira-kira 60 second, 60 detik, alias one minute, saudara-saudara bayar kepada advertising, kepada televisi itu, stasiun televisi tadi, paling sedikit 20 juta plus-plus. Karena ada pajak dan sebagainya. sekali, saudara-saudara screenshot, satu kali 60 second, menjadi, saudara-saudara keluar duit, 20 juta plus-plus. Mahal itu. Sebaliknya, kalau saudara-saudara pasang iklan di kompas, full page, sekarang ini page-nya udah ciut sekarang, full color, satu halaman, saudara-saudara paling sedikit, harus membayar 600 juta rupiah. Jadi, mahal itu. Luar biasa mahal. Satu media saja sudah mahal. Apalagi kalau saudara-saudara pasang promotional, promosi, dan ini akan menjadi mahal lagi. Ini luar biasa mahal. Apalagi ditambah dengan direct marketing. Nah, sekarang kenapa mahal? Tapi kenapa toh dilakukan juga? Walaupun sangat mahal. Dan yang bisa melakukan integrated marketing communication, terus terang, hanya perusahaan-perusahaan besar. Kalau perusahaan-perusahaan kecil, tidak mampu, tidak punya duit. Advertising saja, kadang-kadang mereka harus melakukan below the line promotion. Mereka tidak sanggup membayar misalnya iklan di TV yang 20 juta itu pun satu spot. Kalau satu hari 4 spot, sudah 4 kali 20, 80 juta. Tidak mungkin hanya satu hari saja 4 spot. Harus paling sedikit 1 minggu. Dan tidak mungkin hanya ada satu stasiun televisi. Di Jakarta ada 3 sampai 7 TV. Itu sudah dipasang semua. Metro TV, kemudian Trans TV, Kompas TV, Indosiar, sebagainya hitung saja. Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan. Banyak perusahaan tidak mampu. Tapi kenapa sekarang itu dilakukan juga walaupun mahal, terintegrasi. Karena masing-masing memiliki segi keuntungan dan segi kelemahan. Ini membuatkan integritas menjadi suatu hal yang bisa mengurangi-urangi efek dari kekurangan tadi sambil menambal efek-efek itu. Misalnya apa? Kalau sudah lakukan advertising, itu cocoknya hanya untuk yang disebut fast moving consumer goods. Artinya apa itu? Artinya barang-barang yang konsumen, yang cepat sekali perputarannya, misalnya Oreo, misalnya juga permen, tan pasta, kemudian misalnya pepsoden, atau formula dan sebagainya. Nah itu merupakan fast moving. Nah untuk fast moving begini, memang yang paling cocok untuk dipromosikan ialah lewat advertising. Kenapa begitu? Pada advertising itu, walaupun mahal 20 juta, 60 second, tapi reach-nya, dayanya, daya jangkaunya, itu bisa mencapai puluhan juta customer, pemirsa di TV. jadi dia cocok. Karena begitu banyak orang yang sudah harus pengaruhi lewat iklan saudara untuk mempengaruhi mereka supaya membeli produk saudara. Ingat bahwa dari pertanyaan UTS, kita lihat bahwa marketing effort itu mempengaruhi choice. Mesti ingat? Pertanyaannya itu sudah lupa, jadi choice itu dipengaruhi oleh effort marketing. misalnya salah satu advertising atau promotion. Jadi oleh karena itu, lewat pengaruh marketing effort ini, choice orang, artinya, mantep memilih, misalnya Oreo. Itu kalau kita bicara untuk produk-produk yang fast moving. Tapi ada produk-produk B2B, business to business, yang berbeda dengan konsumer B2C tadi. Misalnya pada barang-barang bahan baku, orang mau jual gula, misalnya. Artinya seluruh lihat saja, di Jakarta ini ada berapa pabrik yang membutuhkan gula. Salah satu bikin we deliver Oreo tadi. dan juga ada pabrik lain. Misalnya pabrik waffle, di Tengo itu. Misalnya juga pabrik-pabrik dari Toramika, Mayora. Mereka pasti memerlukan begitu banyak gula. Atau misalnya pabrik gula, atau pabrik sirop Marjan. Itu juga memerlukan gula, walaupun mungkin mereka pakai gula cair. Jadi, B2B ini pelanggannya tidak banyak. Mungkin dari segala pabrik yang butuh gula di Jakarta, mungkin hanya 40 orang. Dan hanya karena hanya ada 40 orang, tidak perlu diiklankan di TV. Kalau TV, daya jangkauannya bisa mencapai puluhan juta orang. Sedangkan saudara hanya perlu meng-cover katakan 40 pabrik tadi. Dan saudara tidak perlu bayar iklan di TV 20 juta, 20 juta, tapi saudara cukup untuk apa? Personal selling. Personal selling itu yang paling tepat. Misalnya 40 pabrik di Jakarta, saudara employee saja kira-kira satu, katakanlah delapan salesman atau sepuluh, sepuluh orang yang melakukan personal selling. Dilatih, orang-orang yang berkunjung kepada 40 pabrik itu. Karena beda dengan advertising, pada personal selling tadi terdapat kemungkinan di mana pabrikan itu, pelanggan tadi, yaitu purchasing manager, akan melakukan tanya-jawab. Misalnya dia jawab, misalnya katakanlah salah satu pabrik mengatakan saya biasa bikin waffle tango. Terus saya perlu misalnya satu batch produksi, saya perlu dua kuintal, gula. Kalau saya gunakan gula dari saudara, saya bisa menghemat enggak? Supaya jadikanlah satu setengah pintar. Nah, mesti dicawab itu. Jadi, personal selling itu butuhkan suatu product knowledge yang lengkap. Bisa, alasannya kenapa. Tidak bisa, alasannya kenapa. Jadi, tidak sembarangan saja. Dilatih dulu product knowledge ditambah dengan teknis dari penjualan. Kalau saya beli gula dari supplier saya yang sekarang, saya bisa dapat kredit lima hari. Kalau saudara, bisa enggak? Sepuluh hari. Nah, sales plan personal selling harus bisa menjawab. Tidak bisa, diam saja. Dan menjawab yang betul. Kalau memang bisa, bilang bisa. Kalau tidak bisa, bilang tidak bisa. jangan nanti mengkacaukan pihak pabrik. Nah, jadi untuk itu, barang-barang yang disebut B2B tadi, robot real, bahan baku, itu sangat membutuhkan yang namanya personal selling. Itulah kenapa saya katakan masing-masing elemen ini, mix ini, memiliki keunggulan-keunggulan. Nah, terus juga direct marketing. Direct marketing dulu lewat post. Sekarang tidak lagi lewat post. Karena sekarang ini bisa ada e-commerce. Saya dapatkan perdauluan-perdauluan tiap hari, walaupun saya tidak suka. Tetap saja dikirimin. Suatu proposal-proposal yang menarik. Kadang-kadang balas menjadi spam yang menggagu. Nah, sekarang ini adalah beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada seluruh-seluruh sekalian. kita mulai artinya global sales promotion tools. Kita lihat event and sponsorship. Juga salah satu in-store POP and trade promotion. Apa POP point of purchase. Apa itu in-store trade promotion. Ini seringkali kita dapati di apotek. Kalau sudah masuk ke apotek, karena apotek itu lubayan, lebar, tapi tidak terlalu lebar sekali. Jadi POP itu digantung di atasnya. Ada POP mengenai susu, borindaga, ada misalnya pediasur, artinya makanan-makanan yang berdasarkan basis susu, tapi untuk orang yang berkebutuhan khusus, misalnya. Ini terjadi kita lihat. Nah, itu adanya POP itu point of purchase tadi, atau point of sales, POS, itu digantung-gantung atau ditaruh sebagai poster di dinding-dinding. Ini adalah sebut POP, trade promotion. IKEA in Germany juga terjadi begitu. Kemudian juga global brand. Kemudian Olympic global communication, misalnya Fuji Olympic Group. kita lihat, Windows 95 dulu melakukan. Terus cross-marketing, seperti merchandise that extend and build the brand. Ini global sales promotion tool, artinya untuk membangun strategi yang disebut strategi push dan strategi pull. Biasanya kalau promotion, itu adalah strategi push, mendorong. karena pada push strategi yang ditunjukkan ialah supaya orang mau mencoba trial. Coba dulu deh. Sudah pergi ke supermarket, kadang-kadang sudah lihat ada chicken nugget yang sudah digoreng, terus di atasnya dikasih beating, korek gigi, harus mencoba, kalau mau boleh coba. kalau tertarik, bisa beli chicken nugget itu di supermarket itu. Ini terjadi. Ini adalah yang disebut strategi push dan strategi pull. Kalau strategi pull, artinya lewat bus advertising. Lewat iklan, di pull, strategi itu ditarik, dibahunkan. Beberapa alamat publicity, kemudian kita lihat Bill Gates, Microsoft, Phil Knight, kemudian Nike, Public Relation, Nestle Baby Formula, Nike Sweatshop. Ini merupakan Global Sales Revolution itu contoh-contoh. Kemudian International Trade Fair. Saya dulu ketika saya masih aktif sebagai Vice President Internal Division dan Export Director dari susu bendera grup. Saya punya pameran-pameran khusus untuk makanan dan minuman di Golan, Golan, tahun genap, tahun ganjil, saya lupa. Satu lagi di Sial. Sial itu di Paris. Sial bukan Sial bahasa Indonesia, tapi singkatan dari bahasa Perancis, Salon International Alimentaire, terus SD apa, saya lupa. kalau yang satu tahun genap, yang lain tahun ganjil. Jadi, kalau tahun genap misalnya di Golan, saya harus pergi ke Golan. Kenapa? Di situ kita harus daftar enam bulan sebelumnya untuk ikut serta dalam Golan Messe, namanya. Trade Show. di Golan Messe itu, kita pameran selama satu minggu, nanti kira-kira dua juta orang akan datang. Orang-orang yang punya ketertarikan yang tinggi kepada makanan dan minuman. Bidang saya adalah makanan, minuman enggak. Jadi, itu yang saya pamerkan di kiosk-kiosk saya. Pahal bayar kiosknya. Dan kita harus sewa kiosk, kita beri pas, pasuk tiap hari. Staff saya ada empat orang, bersama saya menjadi lima. Staff saya itu saya ambil dari Belanda. Di Belanda kami punya kantor cabang. Orang-orang Belanda itu membantu saya di situ. Kalau orang yang tidak ikut pameran, tapi mau datang bisa beli pas harian. Hari ini saya mau ke Golan Messe datang. Anugafair namanya. Anugafair itu. Jadi, saya beli pas untuk harian. Untuk hari itu saya tidak perlu lagi. Itu untuk pelanggan yang datang berminat. Nah, tahun berikutnya di Perancis. Nah, itu beda. Perancis, metropolitan dunia. Hotelnya banyak sekali. Ada ribuan hotel barangkali di Paris. dari yang bintang dua tidak berbintang, Lost Band sampai bintang lima. Seperti George Sang, interkontinental, itu bintang-bintang lima semua. Jadi, tidak masalah menampung dua juta orang. Karena kota Paris juga penduduknya besar sekali. Lain perkara dengan Golan. Dengan Kolan itu. Sehari-hari Kolan penduduk hingga enam ratus ribu. Jadi, ketika mau menampung tamu yang dua juta orang. Jadi, sebelum berlangsung, enam bulan sebelumnya saya sudah mesti dapatkan hotel. Kalau tidak, setengah mati dapat hotel untuk menampung dua juta orang. Jadi, itu pengalaman saya International Trade Fair. Satu di Aduga, di Kolan, Kolan Messe itu. Satu lagi di Seals, di Perancis. Tapi, itu berbanfaat sekali. Karena orang-orang yang datang pada trade show gitu, hampir pasti orang-orang yang memang punya ketertarikan tinggi kepada makanan dan minuman. Saya dapat banyak pelanggan, salah satu pangeran Arab Saudi, Prince waktu itu, Faisal As-Sudairi, dia sepupu dari King Fad Fad yang waktu itu berkuasa. Karena King Fad itu punya ibu, tantenya dari pangeran Faisal ini, As-Sudairi. Karena King Fad itu punya ibu adalah adik dari bapaknya Prince Faisal As-Sudairi saya. Jadi, Prince Faisal As-Sudairi memanggil ibunya Raja Fad adalah tante. Jadi, dekat sekali. saya dapatkan beliau itu sebagai pelanggan lewat Adunga Fair. Seringkali transaksi bisa terjadi spot, tapi juga tidak gampang. Kalau baru kan kita masih banyak diskusi. Terus, saya diundang datang ke Saudi Arabia. Mulailah saya datang ke Riyadh dan sebagainya. Yang akhirnya saya seringkali bulan-balik ke Arab Saudi. banyak sekali pelanggan-pelanggan atau kita undang ke company kita. Tentu tidak bisa Prince Faisal As-Sudairi saya undang ke Indonesia. Jadi, ada kepondakannya namanya Sulaiman. Sulaiman Al-Atiwi. Saya baru tahu bahwa orang-orang Arab sejati itu tidak punya nama Marga. Tidak ada. Misalnya Prince Faisal. Prince Faisal itu namanya As-Sudairi belakangnya. Kenapa? Karena dia berasal dari Provinsi Sudairi. Jadi, kalau dikatakan ada Rizik, Rizik Sihab, ada Rizik Kurais Sihab, itu tidak ada di Arab. Itu kebanyakan orang-orang Yaman yang berada di selatan. Bukan Arab dan kedua kalau Arab beneran itu putih kayak orang Eropa. Misalnya Prince Faisal As-Sudairi itu putih kulitnya. Tidak tinggi tapi putih. Dia pangeran bener. Saya pernah tanya itu. Oh, enggak ada. Kalau orang Arab itu enggak punya nama. Misalnya dulu Saddam Hussein. Saddam Hussein disebut Al-Takriti. Saddam Hussein dari Takriti. Kelahiran Takriti. Kadang-kadang Saddam Hussein itu datangnya dari provinsi yang namanya Takriti. Nah, terus keponakan dari Prince Faisal namanya Suleiman Al-Atiwi. Karena dia lahirnya di tempat namanya Atiwi. Ini enggak ada misalnya Suleiman Bahasa Labah itu enggak ada. Kalaupun dia punya nama keluarga begitu Al-Atas segala macam itu orang Yaman. Bukan orang Arab asli. Ini satu pelajaran yang setahun. Biasanya orang Jamban itu menjadi hitam. Karena dia sudah kecampuran sama orang-orang Afrika itu. Orang Ethiopia segala macam. Kulitnya artinya tidak terang putih tapi kegelapan. Ini kita lihat beberapa series promotion. Ada lagi in-store promotion activities. inside the store terus POS point of sale atau point of purchase material POP. Terus adalah promotion activities. Target itu at a channel intermediaries. Biasanya kalau kita lakukan trade promotion kita minta bantuan channel kita. Kalau saya susu bendera ada program kita minta bantuan dari toko-toko yang menjual susu bendera. Terus saya dulu Johnson Wax Johnson Johnson. Saya punya trade promotion. Kalau pledge itu pakai semacam kain untuk apa namanya kain lap. Jadi kita bikin pesan kain lap kita tempelkan di pledge. Pledge itu adalah suatu bahan untuk artinya untuk sofa dan sebagainya. Jadi itu trade in promotion. Yang melaksanakannya biasanya adalah toko. Jadi kalau kita bikin consumer promotion biasanya kita juga gabung dengan trade promotion. Artinya apa? Kita bukan saja hadiah kepada pelanggan konsumen tapi tokonya mesti kita kasih hadiah. Kalau beli misalnya dua karton pledge dia dapat misalnya setengah karton pledge lagi bagi hadiah. Jadi toko-toko ini tertarik untuk membantu promosi kita. Kalau enggak dia malas. Buat apa saya jual saya kasih tahu promosi saya enggak dapat apa-apa. Walaupun liwat promosi seperti itu kalau pembeli banyak datang dia dapat untung. Tapi dia enggak melihat situ. jadi mustinya kita backup dengan sesuatu artinya trade promotion kalau beli pledge dua lusin kita kasih setengah lusin hadiah. Jadi toko makin bergairah. Dia menghendaki dapat setengah lusin hadiahnya itu. Jadi dia tawarin orang datang beli pledge ada promotion lap-nya. Jadi lap-nya jalan dia juga jalan dan dia dapat hadiah juga. Jadi ini mahal tapi apa boleh buat. Harus dilakukan kedua-duanya. Kalau hanya satu saja seringkali tidak jalan. Nah promotion itu ada peraturan-peraturan. Di Indonesia tidak ada peraturan-peraturan Indonesia negara sangat bebas. Kalau beberapa negara itu seperti di Australia juga ada terjadi peraturan-peraturan memenai promotion dan segala macam. Di Indonesia tidak ada. asal pokoknya punya program ada di budget Anda langsung Anda bisa bikin peraturan-peraturan. Ada lagi sponsorship. Sponsorship itu lain. Itu adalah misalnya Olimpik, Olimpiade, World Cup. Pada World Cup Coca-Cola menjadi salah satu sponsor. Makanya dia keluar dengan lagu. lagu. Artinya menggunakan suatu alat tiup fufuzuela khas orang Afrika Selatan trompet panjang. Jadi Coca-Cola juga menggunakan iklan seperti itu. Karena dia salah satu sponsor. Ini juga menjadi problem-problem. Sponsorship itu sama. Kalau kita lihat di Najwa Sihab, artinya Mata Najwa itu pasti ada sponsornya. Saya kira Kopi Kapal Api itu Najwa Sihab sponsor utamanya. Kalau sudah lihat di TV1 Indonesian Lawyers Club Presidennya adalah Karni Ilyas. Itu sponsor utamanya Kair Saru Wadimor. Itu adalah sponsor. Yang lain boleh ikut. Selain sponsor utama nanti ada sponsor lain. Kadang-kadang juga produk associated with themselves. Produk menggunakan orang-orang top sebagai bintang iklan mereka. Endorser. Misalnya Tiger Woods untuk golf. Kemudian Nike sponsor sepatunya. Kita lihat juga ada cross marketing. Artinya leverage strong brand name itu product light extension. Burberry itu artinya suatu produk yang sangat mahal di bidang artinya pakaian terutama pakaian lelaki artinya warnanya bisa jas hujannya berberi dan kotak-kotak seperti itu. Terutama ditambahkan dengan the baby product digabung jadi satu. ini adalah mengenai sponsorship cross marketing. Jadi juga yang lain-lain event marketing event marketing itu misalnya katakanlah baru Borobudur Marathon Nance bukan Marathon Marathon Rad Lomba Lari Borobudur Nah itu event marketing. Ringkali di Jakarta juga ada event marketing. Tahun ini tidak kelihatan yaitu ketika orang Tudut Tioho itu sembayang jadi pakai kue kue bulan biasanya yang terkenal Sidhap Huat Gau Bunsan Faiki tapi tahun ini Sidhap Huat tidak keluar jadi juga menjadi lemah karena demandnya mungkin gara-gara Covid berkurang. Cross marketing sudah produk placement itu luar biasa saya baru bikin artinya suatu posting di Facebook saya mengenai bintang film Ah Amit Arif seorang tidak kenal karena Amit Arif meninggal tahun 1992 Amit Arif bergabung dalam disebut Komedi Jakarta bersama-sama dengan bintang-bintang yang sebenarnya tidak kenal lagi Almarhum Vivi Yang terus Almarhum Tan Cengbok terus kemudian Amit Arif dan Wali Sutinah Wali Sutinah ini dipanggil artinya ibu dari yang kita kenal sebagai maknya maknya itu Amit Arif Tan Cengbok yang menjadi maknya Sidul dalam seri film Sidul ada sekolahan yang bapaknya adalah Almarhum Menyamin Amit Arif Tan Cengbok itu punya ibu Wali Sutinah dipanggilnya Makwo jadi Makwo Wali Sutinah kemudian Ahamid Arif itu tinggalnya dekat tetangga saya jadi saya kenal betul sama Om Hamid saya panggil dulu kemudian ada Vivi Yang yang saya kenal sekali saya panggil Tante Vivi karena saya satu kantor dengan anaknya Vivi Yang yaitu Greg Greg Yuzuar terus kemudian juga dengan Tan Cengbok terus saya bilang sama anak buah saya Greg Yuzuar Greg lo coba tolong tuh dilangin sama Mami lo tuh kita bikin product placement artinya ketika mereka lagi di TV lagi bikin suatu adegan komedi seperti katakanlah pada dari Timbul segala itu Sri Mulat nah mereka juga bikin tuh Hamid Arif komedi-komedi ini begitu nah jadi nanti kita serahkan beberapa kaleng Glade misalnya Glade itu untuk peluang ruangan kita kasih duit sponsorship waktu itu masih murah 100 ribu apa sekali 100 show nah nanti apakah Tan Cengbok atau ke Vivi Yang atau Hamid Arif jadi harus ya kasih lihat tuh produk Glade Glade itu ah di bau nih semprot dulu pakai Glade semprot pakai Glade gitu atau banyak jamuk nih semprot dulu pakai Raid kita punya produk anti jamuk yaitu Raid tadi itu adalah product placement nah yang paling terkenal dalam product placement adalah film-film James Bond mobilnya Aston Martin itu pasti adalah sponsorship itu product placement kemudian Arlogy-nya Arlogy kalau nggak salah itu Omega jadi kalau James Bond lihat Arlogy-nya itu pasti Omega jadi product placement itu mahal kalau film James Bond biasanya cocok untuk interest dalam marketing karena kalau film James Bond diadarkan itu tidak ada batas negara mulai dari Inggris Amerika Jerman Perancis Jepang terus Malaysia Singapura Indonesia sedang nonton film-film James Bond jadi kalau dia pakai mobil Aston Martin juga boot terkenal lah produk mobil Aston Martin Aston Martin dulu pernah punya kantor di Jakarta di Menteng tapi sekarang saya lihat sudah tutup dan itu mahal sekali itu bisa 10 miliar mobil Aston Martin nah salah satu promosinya lewat product placement product di place dalam suatu tataran film ini sebagai suatu promosinya tapi tidak begitu terasa tidak terasa bahwa sebenarnya ini merupakan promosi tapi kelembahan dari product placement belum tentu kelihatan sebab ketika James Bond lagi balap-balapan orang lagi tenggang tidak perhatikan mobilnya yang mereka lihat adalah James Bond lagi tembak-tembakan ini yang terjadi mulai dari James Bond masih Sean Conry Albarhum sampai Daniel Craig sekarang masih besar unsur product placement pada suatu saat ketika Roger Moore mobilnya bukan Aston Martin tapi diganti dengan BMW Z3 itu sebentaran hilang itu adalah mengenai product placement kalau kaos marketing lain lagi kaos marketing pembasaran untuk suatu kaosal kita nyumbang kita lakukan promosi dan sebagainya nanti dua uang hasilnya kita serahkan pada korban misalnya korban apa korban pembantaian di Sigi sekarang korban tsunami dan sebagainya terus ada e-commerce sekarang ini yang paling lagi in adalah e-commerce artinya electronic commerce ini selagi menggantikan product dealer yang biasa terus pop up ads banner dan sebagainya kalau kita bicara marketing yang terakhir adalah experiential marketing ini adalah bagaimana kita alamin selama kita melakukan kegiatan misalnya kita masuk ke Starbucks nah experience kita itu menentukan satisfied satisfaction kita makanya experiential marketing melihat kepada pengalaman kita terutama untuk pembasaran jasa kalau untuk non jasa agak susah makanya experiential marketing misalnya contohnya penulis bukunya Verhoeven dan sebagaimana lainnya itu biasanya mengenai pembasaran jasa di supermarket saya pernah membimbing seorang dokter namanya Jerry Marcellinus Logahan dia disertasinya adalah pengen experiential marketing mengenai supermarket di Jakarta dia lulus sudah 5 tahun yang lalu sekarang dia menjadi salah satu wakil dekan di Fakultus ekonomi dan bisnis ASMI kemudian dia juga menjadi dokter itu bimbingan saya ketika dia jadi dokter of research management di BINUS waktu itu itu sudah 5 atau 6 tahun yang lalu itu bagian experiential marketing sekarang belum ada lagi yang lain terakhir hanya experiential marketing introduction of SWOTS ini salah satu contoh event marketing SWOTS itu adalah RNG tangan itu yang banyak digunakan event marketing banyak sekali kegiatan-kegiatan global publicity disitu ada good news dan bad news ada negative publicity seperti Benetton Benetton akhir protes orang sedunia kenapa karena ketika dia nunjulkan iklannya adalah anak-anak yang satu kulit putih yang satu kulit hitam berpegangan tangan ketika itu masih AIDS HIV ternyata diprotes karena Benetton menggunakan anak-anak yang kena HIV untuk iklan mereka endorse nah dia mundur dia gak jadi pasang iklan sebenarnya jadi produk placement yang saya bilang James Bond Golden Eye BMW Z3 ini satu-satunya film yang menggunakan BMW yang lain dan hampir semuanya Aston Martin using brother product and film TV EG example Grazia BMW Z3 and James Bond Golden Eye Golden Eye waktu itu adalah bukannya sudah tidak lagi Sean Connery melainkan Roger Moore karena Roger Moore pun sudah meninggal itu beberapa saya lakukan produk placement dengan misalnya Glade dan sebagainya ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara ini mengenai global global public relation public relation adalah creating goodwill karena pada global PR itu biasanya yang namanya public relation tidak dibayar public relation bedanya dengan yang lain adalah paid message ada message iklan ada message itu kita mesti bayar 20 juta per 60 second pasal iklan di kompas 600 juta itu semua terbayar tapi kalau public relation tidak 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 bayar nah beda misalnya katakanlah Untar bikin program S3 dokter management yang masih ditunggu-tunggu yang gak keluar-keluar nah kemudian ketika diresmikan rektor mungkin mengundang wartawan mas media dikasih press release hari ini Untar ya membuka program dokter baru dokter ilmu management ya dengan ketua programnya ini 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 pengajarnya ini ini nah press release itu diadarkan kepada para wartawan yang anda tahu nah wartawan dia menentukan apakah press release ini ya memiliki ya news worthiness apa tidak layak berita apa tidak kalau layak diberitakan nah baru dimasukin dalam surat kabar mereka atau berita mingguan mereka tempo misalnya kalau wartawan itu merasa tidak newsworthy dia bebas untuk tidak ya memberikan tanggapan di dalam media mereka karena dia tidak dibayar lain dengan iklan iklan kita bayar jadi sekali kompas sudah harus berani menerima uang kita dalam 300 juta kompas harus membuat iklan kita karena itu paid tapi pada public relation press release tadi bergantung dari si wartawan dua tingkat kalau wartawan dia bilang bagus newsworthy diajukan ke redaksi nanti finalnya redaksi yang menentukan kalau redaksi coret tidak ada berita S3.com untar di kompas hilang tidak ada beritanya karena itu bukan paid basis artinya kalau dianggap newsworthy jadi layak diberitakan baru masuk kalau tidak layak dia coret aja dia gak jadi masukan dia juga tidak terima pembayaran apa-apa itu bedanya public relation dengan advertising promotion yang lain pada paid artinya yang lain itu paid message kalau pada PR tidak ada kewajiban membayar karena itu bukannya paid message internal trade fair tadi sudah saya ceritakan participation internal trade fair is way of identity person distribution in new local barna jadi aduga in Cologne 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 in Paris tadi sudah saya jelaskan semua saya ikuti terus saya tahu betul internal trade fair itu seperti apa kalau di Cologne itu harus 6 bulan booking termasuk reservation hotel kalau gue ketinggalan saya pernah tinggal 200 km dari Cologne itu karena sudah tidak ada tempat lagi bahkan di sungai sungai itu di sungai emas itu ada boat motorboat itu bahkan kamar-kamar disewain 200 dolar satu malam jadi tidur di boat itu di sungai itu sungai sudah kebagian lagi disitu kita lihat all trade fairs local marketers can introduce company's latest product terpasuk seperti saya tapi fairs waduh mahal bener mahal bener tapi sangat efektif direct marketing sekarang sudah agak jarang mail order telemarketing sekarang sudah berganti dengan e-commerce tadi karena pada direct marketing itu tetap dikirim katalog dan sebagainya lewat post sekarang sudah pakai artinya suatu metode yang baru yaitu e-commerce buying and selling of good product online online marketing nah ini lagi naik down pro nya easy and convenient for the customers gampang tapi juga harus punya credit card kalau tidak ada metode pembayaran juga sekarang ini credit card menurun sekali pembayaran menggunakan OVO dan sebagainya Jack Ma itu punya Paypal Tencent dan sebagainya di Cina itu nah kita lihat sekarang pada cons nya ialah certain segment goods electronic communication links nah kita lihat juga dulu pakai credit card without credit card e-commerce would be unthinkable tapi sekarang thinkable bisa pakai OVO tadi kita langganan OVO saja misalnya airline ticket tourist package banking brokerage rental cards personal computer books Amazon yaitu e-commerce cases dan Jack Ma itu menjadi begitu kaya karena menggunakan e-commerce e-commerce tadi successful in business to business transaction karena lewat teknologi internet tadi tanpa IT tidak mungkin culture affect people's skill of the global market sekarang ini gampang karena bisa lewat e-commerce tadi tidak perlu orangnya berangkat pergi keluar negeri seperti saya gunakan dulu juga menggunakan global personal selling menggunakan apa yang namanya dulu AIDA attention interest desire conviction dan action dulu dikenal 60 tahun lagi 60 tahun yang lalu AIDA AIDA bukan nama perempuan tapi attention interest desire dan action sampai sekarang masih menggunakan itu juga kalau personal selling kita lihat ada culture and salesmanship low context culture preparation dan sebagainya kita lihat nah sekarang tadi sudah saya jelaskan integrated marketing communication combining various communication advertising kumpul jadi satu supaya ada kesatuan pendapat kalau merah ya merah jangan terpisah-pisah ada merah ada biru nanti consumernya bingung contoh IMC misalnya Intel in China distribution vision of bicycle reflectors city bank in Thailand UNEX in Indonesia sekarang China juga baju ke depan sekarang baju ke pasar internasional dia sudah menjadi suatu ekspor juga redag menjadi eksportir salah satu yang terbesar di dunia bahkan dibandingkan dengan Jepang dia lebih besar bahkan Amerika belakang dibanding ketinggalan makanya Donald Trump keluar dengan America First Policy dan kita tahu akibatnya apa rakyat Amerika menolak Donald Trump hingga Donald Trump tidak tertulis lagi presiden akhirnya memilih Joe Biden pada Joe Biden kelihatannya tidak begitu kontroversial lagi dengan demikian kita akhiri kuliah kita hari ini kalau ada pertanyaan silahkan saya kasih waktu jadi saudara-saudara sekalian kita masih ada pertemuan lagi bahkan ini pertemuan saya kira ke-12 saya lihat dulu pokoknya harus 14 kali pertemuan jadi soal UAS sudah saya kirimkan saudara-saudara bisa menjawab mulai sekarang dan jangan lupa tanggal 16 itu Ari Rabu dikirimkan dalam hal ini kepada saudara Andrian karena saudara Kelvin tetap ketua kelas tetapi lokasinya di Palembang sehingga tidak memungkinkan jadi saudara-saudara harus punya alamat dari saudara Andrian itu alamat rumahnya saudara kirim paling lambat tanggal 16 mau kirim duluan tidak jadi masalah buat saya artinya tanggal 16 sudah harus diterima semua oleh Andrian Andrian bikin buku kecil catatan siapa-siapa yang sudah kirim dan sudah diterima yang penting diterima bukan cuma kirim jadi kalau yang tinggal di luar kota Jakarta mesti menyelesaikan Palembang Bangka tadi pagi ada bangsa saya dari Nias Gunung Sitoli saya bilang cek sama JNA sama Tiki berapa hari menurut saya paling lambat tiga hari tapi cek dulu kalau perlu empat hari sebelum tanggal 16 tanggal 11 sudah kirim dan nanti tiba di tangan Andrian Andrian catat di buku kecil kemudian tanggal 15 Andrian bisa datang sendiri ke kantor Meganglodo kebayoran kantor saya sampai jam 4 dia pulang dia juga tutup hari Sabtu tidak ada kantor minggu dan libur nasional tutup semua jadi saya harapkan jangan lupa hard copy-nya dibuat ditulis tangan jelas terbaca dan jangan lupa nama kemudian NIM saudara-saudara kemudian juga bata kuliah dan kelas MPI kelas BX jangan lupa tulisan tangan harus bisa saya baca jadi jangan bajak corekan dan harus dibuat dengan baik sehingga bisa menaikkan nilai saudara-saudara nanti karena nilai akhir saudara terdiri dari pertama-tama kehadiran terus kedua adalah juga nilai UTS nilai US dan nilai tugas itu digabung minimal harus lulus dengan angka C tapi seperti pada saya jelaskan saya harapkan saudara-saudara bisa lulus dengan minimum angka B makanya buat yang baik misalnya jangan coba bikin satu alinia tapi banyak waktu saudara-saudara bikin saja tambahan 3-4 alinia supaya bagus ini yang saya sampaikan kepada saudara-saudara oke jadi demikian saja kalau gak ada pertanyaan terima kasih selamat sore sampai ketemu lagi minggu depan ya selamat selamat sore selamat sore selamat menikmati selamat menikmati